Aula ya salli wa sallim ta'imati abada ala habibika khairil anjikun li Tegakan keadilan, sekalipun saya ini juga habib, saya gak akan benarkan habib Itu saya yang punya sikap Oh, kalau tanya hukumnya apa orang yang nganggu habib Haram, kalau dia bukan sayyid, dia bukan habib, kemudian dia ngaku habib, haram, dosa besar Dalam hadith Rasulullah bersabda Siapa yang ngaku-ngaku bapaknya, orang lain diaku bapaknya, maka dia dilaknat, dikucuk oleh Allah Bahaya dilaknat, mau dosa besar Kalau sudah ada laknat, itu dosa besar Dalam hadith yang lain, hadith mutawatir Rasulullah bersabda Laisa kathibu alaya, kakathibin ala ahadid Bohong bahwa nama saya tidak sama bahayanya, dosanya, siksanya dengan bohong bahwa-bawa nama orang lain Siapa yang bohong bahwa-bawa nama saya, suruh siap-siap masuk meraka Bagaimana bohong bahwa-bawa nama Nabi, bilang mimpi Nabi, berdahlah enggak Bilang cucu Nabi, berdahlah bukan Bilang saya habib, berdahlah bukan Jadi bahaya, enggak boleh sembarangan orang ngakuin, apa namanya, mengaku seperti ini Kalau sekarang, ngaku Nabi, ditangkap polisi Ngaku Malaikat, ditangkap polisi Ngaku Imam Mahdi, ditangkap polisi Nah mereka ini lihat, wah ngaku Nabi bahaya Ngaku Malaikat bahaya, kayaknya yang paling aman ngaku Habib Hingga ditangkap polisi Orang awam ketipu Dapat duit banyak Dagangan laku Majus taklim penuh Saya Habib Sudah pakai dah, nasab sembarangan Padahal paling gampang Cari tahu Habib asli atau palsu gampang Karena di Indonesia ada lembaganya Dicatat semua ada bukunya Sedunia Jadi nasab itu pasti ketahuan Pasti ketahuan Jadi kalau ada yang ngaku Maku Habib, tinggal bawah aja Pasti ketahuan Apalagi zaman sekarang banyak yang ngaku Maku Habib Banyak Bahkan yang punya pengikut Sampai ribuan pengikutnya Habib palsu pengikutnya ribuan Atau kadang-kadang Kenapa orang bisa ngaku Habib Kadang-kadang dia awalnya gak ngaku Habib Biasa aja Cuma karena dakwahnya berkembang Makin gede, makin gede, makin gede majusnya Hubuljahnya timbul tuh Kayaknya sih saya Habib Kalau bukan Habib gak mungkin umat saya segini banyaknya Biasanya orang kalau udah mulain banyak pengikutnya Mulai cari-cari nasab Mulai cari-cari nasab Begitu kenyataan Betul gak? Begitu Ntar pake Pake apaan dulu Kayak embel-embel yang lain Oh ini masih nyambung Dari jalur ini Masih nyambung terus Begitu nasabnya Kayak cacing Makan Apa itu? Dia cari-cari Sampai ketemu Wah ini jalurnya Jalur ono Jalur ini Apa sebagian? Iman kakura Hacbaru kakura Syayatinu Sebagian orang Orang kudung lagi banyak pengikutnya Setannya banyak Kudaan Wah ini pengikut banyak nih Kayaknya sih ini bukan orang biasa nih Gak mungkin orang biasa punya banyak pengikut Pasti masih ada keturunan darah-darah keturunan nabi Coba tanya-tanya cari-cari Ketemu orang gila Maksudnya orang gila Duit Mohon maaf Ini saya tidak Kalau pernah lihat-lihat dari aura muka ente ini Kayaknya ente emang ada keturunan sulan Kalimalang Ente mendingan udah utuh Jadi ustadz baik-baik Dagang baik-baik Berkah Ente bisa mulia Orang gak usah ngaku habib Bisa dapet kemuliaan Deket sama habaib itu Ngabdi sama habaib Ikhlas tulus Lihat salman Sahabat nabi Itu orang persia Bukan orang arab Tapi karena dia cinta sama nabi Betul-betul loyal sama nabi Ngikut nabi seutuhnya Nabi katakan Salman minna Salman itu bagian dari rumah saya Keluarga saya Ahlul ben Kalau orang lain Ini gak usah ngaku habib Kalau mau mulia Jadi khoddam habaib aja Gak harus Istiqomah Dampingin habaib Ada yang nanya Habib kira-kira Kalau saya jadi habib bisa gak Ada orang nanya Di pondok Dulu di dalwa Ada anak kecil nanya Aku namanya pondok Ustadz apa bedanya Ustadz sama habib Apa bedanya ustadz sama Sama habib Katanya bedanya ustadz itu Kalau habib bisa jadi ustadz Kalau ustadz gak bisa jadi habib Bener gak kira-kira Kalau habib bisa jadi ustadz Tapi kalau ustadz gak bisa jadi Gak bisa jadi habib Terus kalau mau jadi habib Bagaimana caranya Gak bisa jadi habib Kalau jadi habib gak bakal bisa jadi habib Keras Abu Bakar Assegaf Makin lama didiamkan Zen Keribu ini Makin brutal Pendakwa habib Abu Bakar Assegaf Melontarkan sindiran keras Kepada habib Zen Assegaf Atau Habib Keribu Habib Abu Bakar Assegaf Menilai bahwa Habib Keribu Semakin lama didiamkan Semakin brutal Dalam mengeluarkan Perjataan-perjataan Ia mengeluarkan Perjataan-perjataan Rasis kepada bangsa Arab Oleh sebab itu Ia menyayangkan bahwa Masih ada pihak Yang memberi panggung Kepada Habib Keribu Habib Abu Bakar Assegaf Menilai bahwa Habib Keribu Harus segera ditindak Sebab Telah membuat gaduh Dan meresahkan banyak pihak Sebagaimana diberitakan Terkini Aidi Sebelumnya Habib Keribu Trending di Twitter Karena dinilai Telah menghidap bangsa Arab Sebelumnya Memang beredar video Habib Keribu Membahas soal bangsa Arab Yang ia nilai Tak punya budaya Dan tak pernah Melahirkan sosok intelektual Arab itu Kalau tidak ada kaabah Tidak punya kehormatan Apa saja sih Budaya Arab Tidak ada Kata Habib Keribu Bangsa yang tidak Punya budaya Bangsa yang tidak punya Bangsa yang tidak Perbelahirkan intelektual Siapa coba Intelektual Islam dari Arab Tidak ada Lanjutnya Keras Abu Bakar Assegaf Makin lama didiamkan Zen Keribu ini Makin brutal Pendakwa Habib Abu Bakar Assegaf Meletarkan sendirian keras Kepada Habib Zen Assegaf Atau Habib Keribu Habib Abu Bakar Assegaf Menilai bahwa Habib Keribu Semakin lama didiamkan Semakin brutal Dalam mengeluarkan Perjataan-perjataan Ia mengeluarkan Perjataan-perjataan Rasis Kepada bangsa Arab Oleh sebab itu Ia menyayangkan Bahwa masih ada pihak Yang memberi panggung Kepada Habib Keribu Habib Abu Bakar Assegaf Menilai bahwa Habib Keribu Harus segera ditindak Sebab Telah membuat gaduh Dan meresahkan banyak pihak Sebagaimana diberitakan Terkini ID Sebelumnya Habib Keribu Trending di Twitter Karena dinilai Telah menghidap Bangsa Arab Sebelumnya Memang beredar video Habib Keribu Membahas soal Bangsa Arab Yang ia nilai Tak punya budaya Dan tak pernah Melahirkan sosok intelektual Arab itu Kalau tidak ada Kaabah Tidak punya kehormatan Apa saja sih Budaya Arab Tidak ada Kata Habib Keribu Bangsa yang gak puja budaya Bangsa yang gak punya Bangsa yang tidak pernah Belahirkan